Apa yang dimaksud dengan suami medikasi? Berdasarkan Permenkes nomor 919 tahun 1993, suami medikasi adalah upaya seseorang dalam mengobati kejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter. Suami medikasi hanya boleh dilakukan untuk kondisi penyakit ringan, umum, dan tidak akun. Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan secara suami medikasi atau ditangani sendiri. Ada alergi, batu pilek, piang keringat, cacingan, demam, diare, jerawat, konstipasi, kontrasepsi, kutil, luka bakar ringan, nyeri, panu, dan kadas, dan beberapa suplemen. Hanya golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek yang dapat dilayani untuk pengobatan suami medikasi. Oleh sebab itu, disinilah para apotekar berperan penting dalam membantu masyarakat untuk menangani masalah kesehatan yang dapat ditangani secara berat. Saya anak ayah, apotek-apotek ini, ada yang bisa coba kemas? Oh iya mas, saya mau cari obat jerawat untuk saya. Sebelumnya ada ke dekat? Oh dokter enggak. Tadi saya dapat saran teman langsung di apoteknya obat jerawat gitu. Masnya ada alergi atau enggak? Alergi enggak ada. Sudah, saya ambilkan dulu obatnya yang... Oh iya mas. Ini mas ada krim untuk jerawat, namanya Rezintar. Ini dipakainya saat lokasi sehari ini bang, sebelum tidur, ya bagaimana jerawatnya ya mas? Pas jerawatnya? Iya. Kalau sebelum makainya juga diserangin untuk dimesih dulu kan? Oh, jadi sebelum mau pakai ini, misi mumpah dulu gitu ya. Terus kalau sudah dipakai, nanti simpennya di tempat tertutup, biar terhindar di cari emang terhari. Oh berarti kayak di tempat ketahuban gitu? Iya. Terus kalau repek sampingnya sih, biasanya gatel sepir tadi sama tuan gue gitu, tapi jarang terjadi kok. Jarang ya mas? Iya. Oh saya tahu soalnya kalau repek sampingnya sering terjadi gitu. Enggak kok masih. Pokoknya ini abadnya ya mas, 10 ribu. 10 ribu. Masih ya mas? Masih ya mas. Iya. 'se ya mas. Iya. Siis ya mas. Ini yang perpendicular. pirates.